Memasuki masa tenang pemilu, ratusan alat peraga kampanye di sejumlah lokasi di Kabupaten Banjar ditertibkan bawah selu Banjar. Didampingi Satpol PP dan juga TNI Polri. Penertiban ini dilakukan agar bersih dari segala aktivitas kampanye hingga 13 Februari. Sebanyak 400 lebih alat peraga kampanye di Kabupaten Banjar ditertibkan bawah selu Kabupaten Banjar lewat bantuan Satpol PP dan TNI Polri. Penertiban ini dilakukan karena adanya larangan melakukan aktivitas kampanye dalam tahapan masa tenang pemilu yang dimulai sejak 11 Februari hingga 13 Februari 2024. Ada kurang lebih 482 atau 492 sekian yang melagar berdasarkan diantaranya adalah kerda. Nah, cuman yang perlu dikasih bawah dan dipahami bahwa ini tidak lagi berbicara soal kerda tapi ini berbicara soal aturan di kepemiluan bahwa ketika masa tenang maka tidak ada aktivitas apapun terkait soal kampanye, termasuk pada kampanye. Jadi ini berlaku, tidak ada pengecualian. Tidak hanya Spanduk dan Baliho yang terpasang di pinggir jalan, deretan bendera partai politik yang berjejar di atas jembatan pun juga turut jadi sasaran. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan